Pemerintah Pusat telah memberikan kelonggaran untuk aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022, termasuk bagi aparatur sipil negara yang juga diperbolehkan melakukan kegiatan mudik, namun tidak diizinkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. Sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menpan RB No. 13 Tahun 2022, tentang cuti pegawai ASN selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri. Aparatur sipil negara ASN diperbolehkan untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri 2022. Hal ini seiring dengan mulai adanya pelonggaran dan menurunnya kasus COVID-19. Meski begitu, bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik, tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan kendaraan dinas. Sekretaris daerah Pemkap Ngawi, M. Sodik Triwidianto menjelaskan, larangan mudik menggunakan kendaraan dinas sudah rutin dilakukan setiap momentum Lebaran Idul Fitri. Terlebih dalam surat edaran yang juga instruksi dari Gubernur Jawa Timur, dengan tegas melarang kendaraan dinas digunakan untuk keperluan mudik lebaran. Sehingga pihaknya meyakini jika para ASN yang ada di Pemkap Ngawi telah memahami ketentuan tersebut. Tangan kendaraan dinas ini? Ya sebenarnya itu sudah, ini ya, larangan ini sudah tiap tahun rutin dilakukan. Otomatis ASN itu sudah paham. Sudah paham. Sehingga pas pada saat papan cuti, itu tidak diperkenalkan untuk menggunakan kendaraan dinas. Ada nggak upaya nanti dikandangkan gitu untuk kendaraan-kendaraan dinas? Nggak usah, dikandangkan nanti resiko. Resikonya yang mengandangkan pemeliharaan, pengamanan, biar mereka sendiri saja yang mengatur. Berarti tidak digunakan untuk operasional kendaraan di luar dinas. Biar mengandangkan kendaraan tibahi masing-masing aja. Kemungkinan nanti ada beberapa catatan dari Pemkap sendiri Pak, kalau diketahui ada ASN yang melanggar itu? Oh pasti Pak. Jadi apa nanti sanksinya? Ya artinya kalau sanksi, yang jelas kan ada pentahapan misalnya, ada teguran, ada tulis. Kalau total ada berapa Pak kendaraan dinas kita? Waduh, apalagi Pak. Yang jelas untuk yang kedaruratan kayak ambulan itu tetap operasional terbiasa ya? Diketahui kendaraan dinas digunakan hanya untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kegiatan mudik lebaran merupakan kegiatan pribadi yang dilakukan saat momentum lebaran, sehingga jangan sampai ada penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas. Masyarakat diminta juga ikut melaporkan jika mengetahui ada kendaraan dinas yang digunakan kegiatan mudik lebaran. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.